Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Dan selamat datang di dapur mas Brewo Oke hari ini kita akan buat menu catering Untuk kiddos atau untuk anak-anak Ini enak banget Dan yang pasti cara buatnya juga simple Kita siapkan disini ada sayap Ya saya pakai sayap Dipotong jadi dua gitu Kemudian Ini nanti jadi dua pentol ya Kita akan buat ayam pentol Bagian atasnya itu kalian Kan pakai pisau-pisau kecil yang tajam Usahakan Di grit-grit gitu Untuk memutus serat-serat Dari otot-ototnya Kayak gini Kalau udah terputus itu tinggal Kalian turunin aja pakai tangan gitu Nah caranya seperti ini Jadi dia bentuknya Bentukannya akan seperti ini Kemudian untuk satunya ini Kalian potek bagian bawahnya Bagian middle wingnya itu kalian potek Kita buang bagian ininya Kemudian ini ada dua tulang Yang satu tulang besar Yang satu tulang kecil Yang tulang kecilnya itu kalian ambil Kayak gini caranya Tinggal diambil gini aja dia udah bisa Nah dibuang Yang untuk tulang besarnya ini Kita pakai untuk itu ya Untuk pentolnya Sama juga sama yang tadi Kalian putus serat-seratnya dulu Seperti ini hati-hati Kalau misalnya belum pernah Kalau seratnya udah putus itu Tinggal kalian turunin aja gitu Gampang Kayak gini Ini ngirit banget ya Karena kalau kita pakai sayap itu kan Kita beli satu kilo aja Udah dapet banyak banget Dan satu sayap itu Dia bisa jadi dua Seperti ini Ini kita percepat Caranya seperti ini Dibuang Kemudian tinggal kita Seseh-seset bagian atasnya ini Untuk mutus urat-uratnya itu ya Serat atau urat namanya otop gitu Ya gini aja tinggal nanti Kalau udah putus Tinggal diturun ke bawah semuanya Dan jadilah Seperti ini Ya kayak gini ya Next kita akan marinasi Ini saya pakai bubuk cajun Kemarin saya buat ayam kasi pakai ini Masih ada sisa Jadi saya pakai aja Satu sendok makan gitu Karena ini ayamnya cuma setengah kilo Kalau satu kilo Mungkin satu setengah Sampai dua sendok makan Kalau misalnya kalian gak ada bubuk cajun Ya kalian pakai itu aja Lada Garam sedikit Sama sedikit kaldu ayam Lalu marinasi Dalam kulkas Kurang lebih sekitar 30 menit sampai satu jam ya Dimarinasi dulu Kemudian ini nanti Untuk pelengkapnya Kita buat sosis Sosis saus barbecue Ini sosisnya saya akan bentuk Seperti dulu Sebenarnya gak dibentuk juga Gak apa-apa Cuma ini saya bentuk aja Supaya lebih bagus gitu Tampilannya Kalau anak-anak kan Dia lebih mengutamakan visual ya Pertama visual Kalau bagus visualnya Pasti mereka suka Kalau misalnya visualnya udah gak bagus Mereka pasti gak mau Biasanya seperti itu Jadi kita akan Buat bunga-bunga sosis Secara seperti ini Setelah itu panaskan air Kita masukkan Tadi sosisnya Supaya nanti Dia mekar Dan bentuk kayak bunga gitu Ini kita tutup Kita rebus Sampai dia mekar Ya ini udah mekar Seperti ini Tinggal kalian angkat Baru setelah itu Ditiriskan Baru abis itu Nanti kita goreng Gitu ya Untuk karbonya ini Saya nanti pake ini Pake kentang French fries gitu Cuma kalau misalnya Gak ada french fries Atau kentang Kalian boleh ganti Dengan nasi Yang mana aja Tinggal diangkat Bisa pake french fries Bisa pake potato Widget juga enak Cuma kalau misalnya Gak ada itu semua Kalian boleh ganti Pake nasi Gitu untuk karbohidratnya Nah setelah itu Tinggal kita masukkan Ini sosisnya tadi Oh ya tips ya Untuk goreng sosis itu Kadang kalau misalnya Kita gak paham Apalagi buat Yang belum pernah Yang pemula gitu ya Biasanya kalau udah mekar gitu Langsung kalian angkat Nanti tau-tau udah dingin Dia bakal kisut Nah itu Salahnya disitu Jadi kalau gue goreng sosis itu Dia harus bener-bener firm Harus bener-bener yang Luar dalamnya itu kering Kalau misalnya Luar dalamnya kering Seperti ini Ini diaduk-aduk Seperti ini Nanti dia Alhasil pada waktu Dia dingin Itu dia gak bakal kisut Gitu Dulu saya juga gitu sih Digoreng Oh udah gini Udah mekar Langsung diangkat Tapi udah dingin Tuh dia bakal kisut lagi Ya ini kita Akan buat Baluran untuk Ayam pentolnya Ini ada Tepung terigu Saya tambahkan lada Kemudian sedikit garam Dan sedikit kaldu bubuk Setelah itu Saya tambahkan air Bertahap Jadi ini Kita pakai Untuk base Tepung basahnya Dan kita juga Nanti pakai Breadcrum Atau tepung roti Boleh pakai Tepung roti Boleh pakai Tepung panir Itu Gak masalah Ini ayam tadi Udah kita marinasi ya Ini udah saya marinasi Sekitar 1 jam Di dalam kulkas Dikasih ke Tepung panir dulu Setelah itu Kasih ke Tepung balutan Basahnya Baru itu Kasih ke Tepung Eh sorry Ini saya pakai Tepung roti ya Bukan panir Cuma kalau pakai panir Bisa juga Ini Sekali lagi Coba Ayamnya Kita taruh Di tepung roti dulu Setelah itu Baru di Kasih ke Baluran Tepung basah Baru di Tepung roti lagi Kalian remas Remas gini ya Supaya dia membentuk Kayak bentuk Pentol Bulatan gitu Cara Gorengnya Untuk Ayam pentol ini Karena ini Kita goreng dari mentah Jadi Pakainya api sedang aja Ditunggu sampai Minyak panas Ingat ya Apinya api sedang aja Ditunggu dulu Sampai minyak panas Baru kalian masukkan Ini saya goreng Kurang lebih sekitar 10 menit Ini kita boleh kasih timer 10 menit Supaya gak salah Supaya gak kelewatan Maksudnya Ya ini udah 10 menit Pakainya api sedang ya Tadi ya Nanti kalau api besar Takutnya dia gosong di luar Dalamnya gak mateng Malah terlalu gosong nanti Kemudian untuk Saus barbequenya Simple aja Ini saya panaskan 1 sendok makan margarin Udah leleh Lalu tambahkan Bawang bombay Sedikit aja Kalau bombay Udah berbuah harum Ini saya masukkan Saus barbequen Saya beli yang udah jadi Sekitar 4 sendok makan Kemudian ini Saya tambahkan Saus tomat 3 sampai 4 sendok makan juga Gini aja Tinggal nanti Kita tambahkan Air sedikit Dikit aja airnya Ini tinggal kita aduk-aduk Merata Sampai dia Melutup-letup Dan meledak Enggak dong Masa meledak ya Nah ini udah Dia udah Menyusut lagi Udah seperti ini Tinggal kita Ambil Sosisnya tadi Lalu kita masukkan Jadi bisa disave terpisah Bisa disajikan terpisah Sosis sendiri Atau Sosis barbequenya Bisa kalian Wadahkan sendiri Dikasih wadah sendiri Atau langsung dicampur Gini aja Cuma kalau misalnya Mau langsung dimakan Tinggal dicampur Langsung aja Gini gak pasalah Next kita akan Tambah sayurannya Supaya Gak keringan Semua ini Kita tambahkan Ada air Tambahkan sedikit garam Kemudian kita masukkan Wortel Jadi nanti kita pakai Wortel Dan juga buncis Untuk potongan Wortel dan buncisnya Diusahakan sama Kalau udah Setengah mateng Jangan sampai mateng-mateng ya Setengah mateng Lalu kalian angkat Kalian Masukkan ke Air es Atau air dingin Supaya Dia Gak terlalu layu Sama juga dengan buncisnya Kalau udah Agak mateng gitu Setengah mateng Kalian angkat Sebentar aja Kalau buncis Angkat Lalu masukkan di Air dingin Atau air es Supaya Warnanya Juga bagus Dan Dia gak Over Over mateng gitu Gak terlalu mateng Untuk packaging Saya pakai Lansbok ukuran M Tatanannya Seperti ini Pentalnya Saya kasih dua Kemudian Sosis barbecue Dan Kentang goreng Plus sayurannya Kalau gak ada kentang Boleh diganti dengan nasi ya Oke Itu aja konten kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian yang baru aja Gabung sini Jangan lupa follow akun ini Untuk dapat resep menarik lainnya Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Kesehatan Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Jangan lupa